Halo semuanya, apa kabar? Aku Mr. Andre, aku akan menceritakan kelanjutan cerita anak Tang Sania, yang bernama Tang Wulin. Di sini diceritakan kelompok Tang Wulin sedang bersaing menjadi 8 monster Sri Lanka Academy Circle. Pertandingan kali ini adalah Yuanen Yehu yang kuat melawan Wiyu yang memiliki kekuatan api, dan inilah ceritanya. Tiba-tiba, Wu Rui merasakan bahaya dan buru, buru mengangkat tangannya ke depan tubuhnya. Dentang, sebuah kekuatan yang luar biasa dipenuhi dengan kegelapan yang mengerikan melonjak ke arahnya, Wu Rui dipukul sedemikian rupa sehingga dia terbang mundur dengan cahaya listrik ungu gelap berkilauan di sekujur tubuhnya. Enam potong baju perang di tubuhnya bersinar putih saat mereka bertahan dari serangan pedang yang ulet. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Wu Rui berantakan, saat berikutnya, ketika masih terbang ke belakang, dia tiba-tiba tenggelam. Dia berusaha mengendalikan tubuhnya secara tidak sadar. Namun dia hanya bisa merasakan tekanan luar biasa yang mirip dengan bukit di atasnya. Mengaum, Wu Rui jatuh ke tanah dan ruang bengkok itu lenyap. Kerumunan menyaksikan Yuanen Yehui berlutut di dada Wu Rui, menggunakan lututnya untuk dengan paksa membantingnya ke tanah, ujung pedang iblis bayangan di tangannya diarahkan ke bawah ke dada Wu Rui. Meskipun armor tempur mampu melindungi tubuhnya, dia belum memiliki satu set lengkap armor perang. Yang satu kata, Yuanen Yehui hanya membutuhkan sesaat sebelum dia bisa langsung menyerang kepala Wu Rui yang tidak terlindungi. Berhenti. Suara tetua Kai bergema segera, saat dia mengumumkan kemenangan dan kekalahan pertandingan. Sayap mengepak di belakang punggung Yuanen Yehui. Dia melayang dari tubuh Wu Rui dan terbang mundur 10 meter sebelum dia perlahan menyentuh tanah. Suara sorakan bergema di seluruh arena. Sorak, sorai dari siswa kelas 1-kelas 1 sangat hidup. Dia menjadi lebih kuat, Gumam Tang Wulin. Jika dia memiliki kekuatan seperti itu selama pertandingan 2 lawan 2 sebelumnya, aku tidak berpikir kita akan menang dengan mudah. Secara mengejutkan, Kera Raksasa Titan,nya bukanlah teknik terkuatnya, tetapi malaikat jatuh itu. Ini benar, benar tak terduga. 2. Gu Yue berbicara, umumnya jiwa bela diri kedua lebih kuat dari yang pertama. Hanya masalah kapan seseorang memilih untuk memajukannya. Aku tidak berharap dia mendapatkan jiwa roh kedua untuk jiwa bela dirinya begitu cepat. Tampaknya dia telah membuat peningkatan besar dalam kekuatan rohaninya. 2. Tang Wulin tertawa, ini cukup menegangkan. Semua orang maju sangat cepat. Petik 2. Dia tidak menyadari bahwa alasan kemajuan cepat Yuanen Yehui terkait langsung dengannya. Yuanen Yehui mati, matian berjuang di bawah tekanan dari siswa kelas 1 yang berprestasi. Dia baru saja memperoleh cincin jiwa 10 ribu tahun. Yuanen benar, benar kuat sekarang. Pertandingan pertama jatuh ke tim kelas 1 dan 2. Wu Rui tidak terluka, tetapi penampilannya sedikit ternoda oleh debu dan kotoran saat dia keluar. Sangat memalukan baginya untuk kalah dari saudara perempuan juniornya ketika dia memiliki enam potong baju perang. Song Lin sedikit mengernyit. Itu agak memalukan bagi kelas 1-kelas 3 karena mereka kalah di pertandingan pertama. Namun, sebagai seorang guru, dia dapat melihat bahwa kekalahan mereka adil, karena kekuatan Yuanen Yehui sangat kuat. Tidak heran Akademi sepakat untuk mengizinkan tim kelas 1 dan 2 untuk menantang kelas 3. Mereka memiliki rahasia tersembunyi seperti yang diantisipasi. Mengesampingkan masalah baju perang, Yuanen Yehui tentu saja berbakat dengan bakat yang tidak biasa. Dia memiliki jiwa bela diri kembar yang keduanya mencapai 4 cincin jiwa, dan bahkan memiliki jiwa roh berusia 10.000 tahun. Kekuatan semacam ini jarang terlihat bahkan di kelas 3. Bahkan Likian Kun dan Mo Jue bahkan tidak setingkat itu ketika datang ke bakat alami. Ketika dia bisa memiliki satu set perlengkapan perang satu kata di masa depan, dia benar, benar akan melebihi siswa berprestasi di kelasnya. Namun, ini saat ini tidak mungkin karena dia belum menjadi master armor pertempuran satu kata. Song Lin menyipitkan matanya saat dia berbalik dan melihat ke arah Yehui. Sekarang giliranmu di pertandingan kedua. Dia tidak menyarankan hal lain karena siswa ini telah bersamanya selama 7 tahun. Dia memahami karakteristik mereka dengan sangat baik. Mata Yehui terbakar dengan semangat kegembiraan saat dia mengangkat tangannya untuk menepuk bahu Urui. Big Mouth Wu, aku akan membalasmu. Urui cemberut. Aku harap kamu akan bertemu lawan yang lebih kuat. Dia sebenarnya merasa agak bandel. Setelah Malaikat jatuh merilis cincin jiwa keempat, kemampuannya tampaknya terbatas. Dia bisa merasakan bahwa dia ditekan oleh jiwa bela diri cincin jiwa 10.000 tahun itu, atau keterampilan jiwanya tidak akan gagal. Setelah kloning kehilangan efeknya, dia tidak lagi di atas angin. Jika dia mampu mengkloning dirinya sendiri, dia yakin bahwa dia bisa bertarung sampai akhir dengan mengandalkan kekuatan jiwanya yang ditingkatkan oleh armor perang. Di sisi tim kelas bawah, tatapan Wu Zhangkong beralih ke Wu Siduo dan Ye Xinglan. Yang pertama mengambil langkah maju secara spontan. Guru Wu, aku akan pergi untuk pertandingan kedua. Wu Zhangkong sedikit mengangguk. Berikan pemerintahan bebas untuk kekuatanmu dan semuanya akan baik-baik saja. Jangan masuk dengan gegabu. Petik 2 Iya, jawab Wu Siduo dan melayang ke atas, mendarat dengan kuat di panggung kompetisi. Ye Wu, yang telah tiba di atas panggung selangkah lebih maju darinya, merasakan penglihatan di depan matanya yang cerah. Seorang gadis cantik telah muncul di hadapannya. Perkembangan seorang gadis selalu sedikit lebih awal daripada anak laki-laki. Itulah sebabnya meskipun Wu Siduo baru berusia 14 tahun, dia muncul tidak jauh lebih muda dari Ye Wu. Senang bertemu denganmu, saudara perempuan junior. Aku Ye Wu dari kelas 3, Ye Wu berbicara sambil tersenyum. Anehnya, agresi sebelumnya telah meredah. Kelas 1, Wu Siduo Jawabnya jauh lebih sederhana. Kekaguman melintas di mata Ye Wu setelah mendengar namanya. Dia sudah tahu tentang dia sejak lama. Dia berada di peringkat ke-10 di Genius Yutes Ranking, jiwa bela diri kembar, dan dia memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri. Tidak ada keraguan tentang kemampuan alaminya. Jiwa bela dirinya mungkin tidak sekuat yuanen Ye Hui, tetapi jiwa kembarnya bisa memanfaatkan keterampilan fusi jiwa bela diri, dan itu benar, benar menakutkan. Selain itu, basis budidayanya telah melampaui 4 cincin jiwa meskipun dia hanya di kelas 1. Bej siswa kelas 1 saat ini benar, benar menakutkan. Dia mungkin akan menerobos ke peringkat 50 dengan kelas 2 jika dia diberikan beberapa tahun lagi untuk mengembangkan dirinya. Dia pantas dihormati sebagai yang terbaik di antara siswa baru kelas terkuat di Akademi Srek dalam beberapa abad terakhir. Mulailah, Tetua Kai mengumumkan awal kompetisi dengan cara yang sangat sederhana. Kedua pesaing itu bergerak secara bersamaan. Seolah, olah dua garis petir muncul di medan perang. Seluruh tubuh Ye Wu sepertinya tersulut dalam sepersekian detik ia berlari maju. Unggungnya menyemburkan api yang kuat yang memungkinkannya untuk mencapai kecepatan ekstrim secara instan. Para siswa kelas 1 dan 2 dikejutkan oleh langkahnya yang cepat, terutama para master jiwa tipe Agility yang belum pernah melihat kecepatan seperti itu sebelumnya. Iya, kecepatan Ye Wu tidak masuk akal. Seperti garis api, dia hanya perlu berkedip untuk mendekati Wu Si Duo. Wu Si Duo sendiri sangat cepat. Musang neraka,nya sangat lincah, namun dia hanya melewati sepertiga dari jarak di antara mereka ketika lawan mencapainya. Kecepatan seperti apa ini? Wu Si Duo tidak bisa menahan perasaan takut di hatinya. Namun, reaksinya sangat cepat. Dia melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, Hell Rush. Hell Rush,nya tidak dimaksudkan untuk melesat langsung ke lawan, tetapi baginya untuk menyesuaikan posisinya sedikit. Dia menghindari ke samping menggunakan kecepatan ledakan Hell Rush. Api berkobar melewati saat dua tubuh mereka hampir berganti posisi. Ye Wu sudah tiba di ujung arena di antara kilau bayangan yang terbentuk oleh cahaya. Dia hanya mengubah arah ketika dia mendekati tepi panggung. Dia menggambar busur saat dia berbalik dan berlari ke arah Wu Si Duo sekali lagi. Dia cepat tapi sepertinya dia kurang gesit, bisik Tang Wu Lin. Mungkin itu karena dia sangat cepat sehingga tingkat kelincahannya terpengaruh. Sebagai master jiwa tipe ketangkasan yang serupa, Si E Si E dikejutkan oleh kecepatan Ye Wu juga. Kecepatan serangan liniernya terlalu cepat sehingga mata seseorang tidak akan bisa mengambil semuanya. Si E Si E bertanya, tanya apakah dia akan mampu kecepatan seperti itu, tapi dia bisa melihat dari kesulitan Ye Wu dalam menghentikan langkah tengah bahwa kelincahannya dipengaruhi oleh momentumnya. Oke kita lanjut ke cerita berikutnya yaitu tubuh api dari Ye Wu. Siapakah yang lebih kuat antara Yuenan Ye Hui atau Ye Wu? Tubuh api, ini adalah jiwa bela diri Ye Wu, dan digunakan untuk serangan dan pertahanan. Namun, Ye Wu memiliki pendekatan yang tidak biasa selama proses kultivasi. Dia menggunakan tenaga api untuk menjadikan dirinya master jiwa tipe agility yang unik. Bahkan seorang master jiwa tipe agility yang berada pada level yang lebih tinggi darinya tidak akan mampu membandingkan dengan akselerasi liniernya, apalagi seseorang dengan peringkat yang sama. Itulah sebabnya lawan, lawannya biasanya kalah dengan kecepatan ekstremnya. Wu Si Duo memiliki banyak pengalaman tempur. Dia membuat penilaian yang akurat pada saat pertama ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah, itulah sebabnya dia tidak menghadapinya dengan agresif. Selain itu, tubuh Wu Si Duo sudah mulai mengalami beberapa perubahan. Dia tiba, tiba tumbuh lebih tinggi sementara sosok rampingnya menjadi lebih besar. Rambut panjangnya berubah menjadi kombinasi hitam dan putih, sementara bulu tumbuh tanpa suara di lehernya saat lengannya membengkak, menjadi tebal dan kuat. Itu adalah transformasi jiwa bela diri, macan putih. Ye Wu sudah berbalik dan berlari ke arahnya sekali lagi. Ketika dia menyadari bahwa Wu Si Duo telah menjadi berotot dan berotot, sudut, sudut bibirnya yang disembunyikan dalam nyala api tidak bisa membantu tetapi berkedut. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa semua gadis muda memiliki jiwa bela diri yang mampu membuat mereka lebih kuat? Ini benar, benar, mengerikan. 2. Ada cahaya yang berkilauan ketika Wu Si Duo mengangkat tangannya dari sisinya. Dengan semburan cahaya, dia mengeluarkan pisau setajam pisau, Tiger Claw. Dia tidak lagi berusaha menghindar tetapi berdiri di tempat menunggu kedatangan Ye Wu. Dengan kecepatan luar biasa Ye Wu, kedua belah pihak saling bertabrakan secara instan. Ledakan. Lampu berapi meledak pada dampak. Wu Si Duo meluncur selusin meter ke belakang sebelum dia berhasil mendapatkan kembali pijakannya. Namun, dia bisa dengan kuat menahan titik kekuatan serangan gagah Ye Wu. Sistem serangan itu tahan terhadap sistem kelincahan. Ini adalah alasan mengapa Wu Si Duo memilih jiwa bela diri harimau putih. Dengan White Tiger bertindak sebagai perisai pelindung, ia menggunakan fisiknya yang kuat untuk memblokir kekuatan kecepatan tinggi lawannya. Esensi darah di tubuh kedua pejuang melonjak setelah tabrakan. Sensasi yang sangat gelisah. Ha! Ye Wu berteriak keras saat pancaran api keluar dari tubuhnya sekali lagi. Kali ini api orannya kemerahan mengubah warna biru langit, segera menaikkan suhu. Wu Si Duo bisa merasakan panas terik bertiup di wajahnya meski berdiri selusin meter darinya. Jiwa bela diri macan putihnya belum sepenuhnya matang, dan itu tentu saja tidak sekuat jiwa bela diri kedua Yuanen Ye Hui. Dia hanya memiliki tiga keterampilan jiwa saat ini karena roh jiwanya yang kedua belum menemukan yang cocok. Cincin jiwa ketiganya cerah. Rambut, rambut di tubuhnya tiba, tiba berubah warna keemasan yang menyilaukan, dan dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia mengambil satu langkah ke depan sebelum dia tiba, tiba bergegas menuju Ye Wu. Tubuh Ye Wu terbakar terang, namun dia tidak berlari ke arah Wu Si Duo. Sebagai gantinya, dia melaju dengan kecepatan penuh. Dia menggambar busur besar saat dia berputar, putar liar di medan perang. Metode pertarungan tipe ketangkasannya benar, benar berbeda dari sebagian besar master jiwa tipe Agility. Dia tidak hanya menggunakan kecepatannya untuk bergerak, tetapi juga memungkinkannya untuk menyerang lawan, lawannya dengan tabrakan berkecepatan tinggi. Tubuhnya sangat tahan lama dan bisa menahan dampak kecepatan tinggi ketika dia berubah menjadi flame body. Dia sering bisa melukai lawannya dengan tabrakan yang kuat dan api suhu tinggi. Ini memang metode pertarungan uniknya sendiri yang merupakan alasan awal Shrek Academy menerimanya. Tentu saja, ada juga beberapa kelemahan saat menggunakan teknik ini untuk bertarung. Yang paling kritis adalah bahwa bekerja bersama dengan pasangan sangat sulit baginya. Hanya melalui upaya yang melelahkan bersama dengan kekuatannya yang luar biasa, dia berhasil menjadi anggota kelompok terkuat di kelas 3-kelas 1. Ye Wu berputar sekali dengan kecepatan penuh. Ketika dia muncul kembali di hadapan Wu Si Duo, dia sudah bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang ekstrim lagi. Boom! Kedua pejuang itu terbang mundur bersamaan. Wu Si Duo berguling di tanah sebelum dia berdiri lagi. Esensi darah melonjak di tubuhnya sementara jantungnya tercengang dengan takjub. Kekuatan tumbukan pria ini benar, benar terlalu kuat. Ini sama sekali bukan sesuatu yang mampu dicapai oleh master jiwa tipe agility biasa. Sangat sulit baginya untuk menahan serangannya bahkan ketika dia berada di White Tiger Diamond Transformation. Dia sudah sedikit terluka. Tubuh Ye Wu berguling, guling di udara. Dia bahkan lebih cepat ketika menyentuh tanah. Dia mengandalkan setengah elemen-elemen badan api untuk memperkuat kemampuannya untuk menahan kekuatan dampak. Ini seharusnya menjadi metode pertempurannya selama ini. Apa yang harus aku lakukan? Pikiran Wu Si Duo berpacu saat jantungnya berdetak kencang di dadanya. Kecepatan lawan ini benar, benar melebihi kemampuannya. Sangat tidak mungkin baginya untuk bergantung pada musang neraka untuk mengejarnya. Namun, jiwa bela diri macan putihnya sudah dalam bahaya gagal ketika dia gagah padanya dengan kekuatan seperti itu. Mungkin akan lebih baik jika macan putih memiliki cincin jiwa keempat, tetapi mengingat keadaan yang hanya mencoba untuk menahan lebih banyak tabrakan tidak ada gunanya. Api berwarna biru sedang diblokir oleh transformasi berlian harimau putih, tapi panas terik masih membuatnya terasa seperti organ dalam terbakar. Wu Si Duo menarik nafas dalam, dalam saat kilasan cepat menembus matanya. Tangannya terlempar bersamaan. Dua garis cahaya melesat keluar dan mendarat di atas lengannya. Sepasang Fambraces putih murni dengan lurik berwarna keemasan menutupi lengannya. Segera setelah itu, dua rerebraces terlempar keluar dari cincinnya dan melindungi lengan atasnya. Empat potong baju perang. Boom! Ye Wu adalah yang malang selama tabrakan ketiga. Kecepatannya begitu besar sehingga sulit baginya untuk menyesuaikan arahnya. Dia menyaksikan tanpa daya ketika lawan melepaskan baju zirahnya, tetapi baginya sudah terlambat. Wu Si Duo tidak bergerak sama sekali saat ini di bawah tabrakan kejam, sementara Ye Wu terbang mundur. Wu Si Duo tidak akan pernah menyia, nyaiakan kesempatan sebaik ini. Ji Wa bela dirinya berubah dalam sekejap. Bahkan baju perang di lengannya tampak berubah tidak nyata setelah itu. Dia berlari di depan Ye Wu menggunakan Hell Rush dan menyerang dengan cakar depannya. Di bawah panggung, wajah Song Lin dipenuhi dengan keheranan. Apakah siswa kelas satu saat ini sudah sangat kuat? Dia hanya di kelas satu tahun akademik kedua, tetapi dia sudah memiliki empat potong baju perang. Selain itu, keempat potong baju perang ini kompatibel dengan jiwa bela diri kembarnya. Tentu saja sulit untuk menghasilkan baju perang yang dapat digunakan secara efektif dengan jiwa bela diri kembar, namun luar biasa anak, anak muda ini mampu melakukan hal itu. Ini benar, benar mencengangkan. Berdasarkan tingkatannya saat ini, dia akan memiliki satu set lengkap armor perang satu kata pada kelas dua dan secara resmi menjadi master armor pertempuran satu kata. Petik dua. Luar biasa. Mulut Luo Guixing tersenyum lembut di bawah panggung. Tanpa sadar, dia mengintip ke arah Tang Wulin dan Gu Yue. Iya, empat potong baju perang tempur satu kata di tubuh Wu Siduo adalah buah dari kerja keras mereka. Meskipun baju besi itu tidak terbuat dari paduan roh, jumlah upaya yang diperlukan untuk merancang dan menghasilkan satu yang mengakomodasi jiwa bela diri kembar itu sama kerasnya. Karenanya, mereka tidak punya pilihan selain sedikit mengurangi kekuatan armor pertempuran. Sekelompok kecil anggota Wu Siduo bekerja dengan tekat dan menginvestasikan usaha yang sangat besar ke dalam tugas ini setelah melihat bahwa Tang Wulin dan timnya mampu menghasilkan satu kata baju perang yang terbuat dari paduan roh. Armor perang Wu Siduo baru saja selesai pada tahun yang sama. Seluruh kelompok memfokuskan semua upaya mereka padanya untuk membuatnya lebih kuat sementara anggota tim lainnya hanya memiliki satu atau dua potong baju perang. Mereka memimpin kelompok mereka dengan mengikuti jejak tim Tang Wulin. Segera setelah empat potong baju perang dilepaskan, itu segera mengubah gelombang pertempuran. Kekuatan jiwa Wu Siduo adalah yang terbesar di antara seluruh kelas satu. Dia sudah mencapai peringkat 44. Masih ada celah antara pangkatnya dan pangkat 48 Ye Wu, tapi dia tidak bisa dilepas. Hell Rush baru saja akan mencapai Ye Wu ketika tubuhnya tiba-tiba berubah. Api biru berubah menjadi biru langit, dan suhunya berubah dari panas terik ke grafik. Wu Siduo bisa merasakan sensasi terbakar segera menyerbu wajahnya. Tidak hanya tubuhnya merasakan panas, tetapi bahkan kekuatan spiritualnya pun merasa tersulut. Dentang, Hell Rush bertabrakan dengan lengan terangkat Ye Wu. Itu tidak diketahui kapan lengan dan tangan Ye Wu telah ditutupi oleh baju perang biru. Dia juga menggunakan baju perang. Kedua pihak saling bertabrakan. Ye Wu tidak berhasil menenangkan diri kali ini karena pukulan yang dideritanya sebelumnya. Dia terpesona oleh dampak Wu Siduo. Namun, reaksinya sangat cepat. Tubuhnya segera berbalik di udara, menembakkan api biru saat dia melaju sekali lagi. Dia melarikan diri ke arah yang berlawanan begitu cepat sehingga Wu Siduo dianggap tidak mampu menyusulnya. Tangan Ye Wu terlempar keluar saat dia dengan liar berlari, lari. Satu demi satu, lebih banyak potongan baju perang terus ditambahkan ke tubuhnya. Dia memiliki sepasang potongan untuk lengan dan tangannya, bahu dan lengan atasnya, dan pahanya. Dia memiliki baju besi yang menutupi kedua kakinya dengan sepatu bot perang, membawanya total delapan potong. Meskipun dia tidak memiliki baju besi inti, dengan delapan potong baju besi yang melekat pada tubuhnya, dia memiliki dua kali lipat jumlah Wu Siduo. Ini adalah keunggulan nyata kelas tiga. Aspek paling penting dari kekuatan sejati mereka dipajang di sini. Kecepatan Ye Wu meningkat lebih banyak lagi, membuat api biru di tubuhnya bahkan lebih luar biasa. Tidak ada cara untuk memblokirnya. Wu Siduo langsung tahu bahwa ketika Ye Wu datang ke arahnya lagi mengenakan delapan potong baju perang, tidak ada jiwa bela diri yang mampu menahan dampak lagi. Senior kelas tiga tajam seperti yang diharapkan. Namun, pada saat inilah mata Wu Siduo mulai bersinar. Itu adalah cahaya terpencil dan kesepian. Keempat potong baju perang di tubuhnya bersinar terang dan berubah menjadi aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menutupi dirinya dengan cercaan cerah. Tubuhnya mengembang secara tiba, tiba ketika dia meluncurkan keterampilan fusi jiwa bela diri, Hell White Tiger. Berkilauan dengan cahaya dunia lain, Hell White Tiger muncul dari udara yang tipis. Itu bahkan lebih besar dan lebih tak terduga dari sebelumnya. Ruang di sekitar seluruh arena sparing tampak melengkung pada saat kedatangannya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.